Halo saya Aido, disini saya sebagai Project Manager di Project Video Mapping Getung Pemprov Jawa Timur Oke jadi di Project Video Mapping Getung Pemprov ini kita ngasih nama Project nya itu Cahyaning Pratama Jadi kan kita memang disini core kita adalah mapping gedung pemprov tersebut dengan bidang sebesar kalau nggak salah 50 x 12 meter seperti market ini jadi 50 meter x 12 meter, nah selain kita mapping itu kita juga bikin launching product atau launching moment untuk tugu para samya tersebut dimana kita juga bikin pakai teknik kabuki yaitu kabuki itu adalah teknik kain yang turun kain yang turun ketika launching kemudian habis kain turun kita juga mainin lighting disana cara mulai itu ada sekitar satu setengah bulan kurang lebih satu setengah bulan dimana mulai proyek kita terima kemudian kita pikir teknisnya dan lain-lain sehingga masuk ke ranah animasi storyboard dan storyboard dan storyline kita bikin market ACC dan lain-lain kemudian untuk timnya untuk total semua yang terlibat dalam proyek ini itu ada sekitar kurang lebih 10 sampai 12 orang ada animator ada beberapa orang 5 atau 6 orang ada teknikal ada 2 orang terus habis itu ada juga dokumentasi jadi dokumentasi juga jadi yang mengetuai dan mengonsep bagaimana animasi nantinya di gedung diproyeksikan oleh tim teknis jadi persenangan tugu nol ini menggabungkan tema antara tadremo, reyok, dan garapan sapi ini kesenian-kesenian budaya di indonesia jadi dari 3 elemen tersebut saya gabungkan dalam bentuk animasi dan dari animasi tersebut sama tim teknis akhirnya diproyeksikan ke gedung proyek ini menggunakan waktu bulan lebih sekitar 1 bulan jadi setiap proyek itu kan pasti punya masalah sendiri-sendiri ya untuk yang para Samia ini kesulitannya ada di proses penggabungan elemen visual karena disini kita gabungkan animasi 2D dan 3D jadi disini kesulitannya adalah menggabungkan ketiga elemen tersebut yang agak susah di bagian compositing di terakhirnya namun ya berkat pengalaman yang pula kita lakukan ya Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikannya dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati